Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wa al-muslimat, rahimakumullah Saudaraku sebangsa dan setanah air Kita akan membicarakan tentang Polemik tentang RUU HIP Rancangan Undang-Undang Haluan Idologi Pancasila Yang sudah masuk prolegnas Yang katanya RUU-nya terdiri dari 10 bab, 60 pasal Yang dipermasalahkan adalah bab yang kedua, pasal yang ketujuh Oleh sebab itu, sebelum kita membahas lebih lanjut Kita perkenalkan buku yang kami susun Namanya Siasat Islamia dalam Demokrasi Pancasila Jadi kita, sebagai kumat Islam Yang harus tahu tentang politik Siasat, tapi Karena kita ada di Indonesia yang sudah disepakati oleh Fund and Father kita tentang Pancasila Maka kita kasih judul Demokrasi Pancasila Menyongsong NKRI Mejudan Religious Ini kita susun hanya sekitar 200 halaman Satu jilid Oleh sebab itu, di dalam buku ini akan saya gambarkan tentang isinya Daftar isi di sini Dalam tulisan Bahasa Indonesia ini Ada beberapa bab yang harus kita ketahui oleh para penuntut ilmu Di sini ada kata pengantar bab satu siasa Islamia, divisi ini siasa Ada Darul Kufri, ya ini pembagian negara menurut Islam Darul Kufri, Darul Aman, dan seterusnya Ada istilah pemerintahan dalam fikir Kemudian sampai kepada istilah-istilah tentang undang-undang Undang-undang di dalam NKRI Kemudian hingga sampai kepada ideologi negara Dan seterusnya Tapi kita akan jelaskan lewat tepon tulis Asia Satu Al-Islamiyatu Yang pertama kita bagi adalah Aksamudari, pembagian Dar Dar di sini adalah makna lugat, rumah Tetapi yang dimaksud adalah negara Pembagian negara Di sini kita bagi ada delapan Ada delapan, yang pertama adalah Darul Kufri Apa itu pengertian Darul Kufri? Yaitu suatu negara Yang mayoritas penduduknya adalah Orang-orang yang tidak Islam Orang-orang kafir Orang-orang kafir adalah orang yang tidak Islam Dan dia menerapkan hukum-hukum Di luar Islam Kubur kafir Kemudian yang kedua ada Darul Amni Darul Amni negara aman Darul Aman Walaupun dia misalnya kafir Tetapi aman Orang Islam di situ bisa bebas Itu namanya Darul Amni Yang ketiga Darul Harbi Darul Harbi ini adalah negara perang Yang ngajak perang kepada umat Islam Di sini semua sudah ada Apa namanya? Pengertian-pengertiannya panjang Contoh misalnya tentang Darul Fasikin Darul Islam Apa itu Darul Amni? Ada pengertiannya dan sudah ada tersemahnya Apa itu Darul Kufri? Sudah ada pengertiannya dan seterusnya Kemudian yang keempat Darul Ahdi Ada Darul Ahdi Negara kesepakatan ini Seperti Sohifah Madinah Yaitu biaga Madinah Saat Rasulullah SAW Hijrah dari kota Mekah ke Madinah Membentuk Darul Ahdi Kemudian yang kelima Darul Salam Ada ini Darul Salam Darul Salam dengan Darul Ahdi Darul Ahdi itu apa sih? Negara yang dibentuk oleh kesepakatan seluruh komponen bangsa Ada orang-orang yang kafir dan orang-orang mu'min Orang Islam, orang fasik, orang macam-macam Sepakat membentuk negara Negara milik bersama Itu namanya Darul Ahdi Yang kelima Darul Salam Darul Salam ini sudah hampir mayoritas orang-orang Islam Mayoritas orang Islam Tetapi negara Indonesia sendiri Nanti sampai ke enam ini Yang menurut Fikih Darul Islam Jadi negara Indonesia itu bisa disebut Darul Islam Alasannya apa? Nanti di dalam kitab ini sudah dijelaskan panjang lebar Ya Di sini Kemudian yang ke tujuh ada Darul Fasikin Banyak orang Islam tetapi orang-orangnya fasik Fasik tidak menjalankan perintah syariat Islam Ada yang ke delapan Darul Bahri atau Darul Bugoti Ini adalah negara pemberontak Yang memerontak pemerintah yang resmi atau sah Kemudian ada Aksamun Nidom Aksamun Nidom ini adalah bagian sistem Sistem pemerintahan Nidom Yang pertama ada istilah al-wilayah Yang dipimpin oleh seorang wali Wali itu apa sih? Apakah wali itu langsung harus berkaromah? Tidak Makanya sekarang ini pemimpin kota disebut wali kota Al-wali Ya wali kota Jadi kalau kita menyebut wali Gambarannya bukan langsung wali Yang punya keramat itu bukan Pemimpin wilayah itu namanya wali Kemudian yang kedua Al-imaru itu imaruh Pemerintahan Biasanya di Indonesia disebut emirat Imaruh Nah imaruh nanti ini daulah abasyah Dan daulah umayyah Yang ada di Andalus Bentuknya imaruh sebenarnya Yang dipimpin oleh al-amir Amir Kemudian ada tiga al-mamlakah Mamlakah kerajaan Pemimpinnya namanya al-malik raja Kemudian yang keempat ada al-sultah Pemimpinnya namanya sultan Nah ini bentuk sistem pemerintahan Yang kelima al-imamah itu Bentuknya imamah Pemimpinnya namanya al-imam Kemudian ada yang keenam al-khilafah itu Bentuk sistemnya khilafah Pemimpinnya namanya khalifah Nah bagaimana semuanya disini dijelaskan Di dalam buku susunan kami Kemudian yang ketujuh ada al-taulah Al-taulah ini adalah dinasti Pemimpinnya Bisa ada yang menyebut khalifah Terserah pun menyebut saja Ada menyebut imam Ada sultan, ada malik, ada amir, ada wali Yang ke sembilan Ada ri'asah Ri'asah itu Pemimpinnya namanya ro'is Seperti ro'is al-jumhuriyah Berarti presiden Jadi presiden itu dalam besarnya adalah Rasul ra'isul jumhuriyah Pemimpin republik Jumhuriyah itu republik Sepuluh Ri'ayah itu Ri'ayah Pemimpinnya namanya ro'i Ini sekitar semua ini ri'ayah Lanjut Lanjut Kita sebagai bangsa Indonesia Putra asli Indonesia Kita sebenarnya ingin berjuang bersama-sama Karena negara kita sudah merdeka Yang harus kita isi Maka Kita harus paham tentang al-asas Asas dasar negara kita Pancasila Yang disuasepakati oleh Para pendiri bangsa kita Founding father kita Demi keutuhan NKRI Harus kita jaga bersama Itu jalan tengah Jangan diude-ude Jangan diude-ude Siapapun yang Memasalahkan Baik itu kelompok ekstrim kanan Mohon maaf seperti HDI Yang ingin merubah Islam ya Kita juga harus menentang Baik itu ekstrim kiri Seperti komunis Yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila Atau Ikasila Kita harus menentang itu Karena sudah menjadi kesepakatan Siapapun yang merusak kesepakatan Namanya pengkhianat Kita harus paham tentang asas Apa sih fungsinya atas Kemudian Tustur Tustur ini adalah Konstitusi Konstitusi kita menggunakan Undang-Undang 1945 Kemudian ada Al-Qonun Ada Undang-Undang Konun Ada Undang-Undang yang lain Al-Qonun Kemudian akan menghasilkan Al-Hakam Hukum-hukum Hukum harus memperhatikan Al-Mabadik Prinsip-prinsip Ada berapa prinsip Dalam menerapkan hukum Ya dalam membuat hukum Kita harus paham tentang Al-Mabadik Al-Islamiyah Kemudian Dalam membuat hukum Pasti akan ada tujuan Maqawasid Al-Maqawasidu Asyari'iyah Terutama Kemudian Jangan dilupakan Hukum itu Tujuannya untuk Membuat kemaslahatan Al-Masoleh Al-Masoleh Kita sebagai Generasi Muslim Bangsa Indonesia Terutama Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Bidana dan Perderata kita Ini adalah Tinggalan Belanda Tinggalan Belanda Tinggalan Perancis Kita harus Berusaha untuk Membuat Undang-Undang Yang memang Asli Rahasa Indonesia Asli Sesuai dengan Jati Jiri Sesuai dengan Karakter Adat istiadat Budaya Orang-orang Nusantara Makanya kita Berharap Adatang Di Sulkonun Al-Wad'i Yaitu Mengindonesiakan Undang-Undang Yang bersifat Positif Undang-Undang Positif Tapi yang bersifat Indonesia Murni Makanya kita Letakkan Dasar Asas Sudah Pancasila Konstitusi Kisah Sundah Undang-Undang 45 Jangan Diudik-udik Tinggal ini Yang perlu Kita usahakan Demi kemaslahatan Bersama RKUHP Ini yang kemarin Sudah Ribut Juga Berhenti RKUHP Ancangan Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Dan Perdata Kemudian Tentang Sistem Pemerintahan Kita kenalkan Di dalam buku ini Sudah dijelaskan Panjang lebar Ini Bahkan disini Sejarah Mulai dari Nabi Adam Sampai Nabi Nuh Kemudian Sejarah Bangsa-bangsa Masuk Indonesia Kerajaan-kerajaan Mulai kerajaan Yang Sebelum Hindu-Buddha Sampai Kerajaan Hindu-Buddha Kemudian Masuknya Umat Islam Kerajaan-kerajaan Islam Sampai Masuknya Belanda Terjadi Akrisi Militer Belanda Sampai Terbentuknya Konstitusi Undang-Undang 45 Kemerdekaan Disini 200 Semua Walaupun Disini Hanya 200 Salaman Kita Jelaskan Sistem Pemerintahan Satu Bentuk Monarki Monarki Dinasti Kerajaan Kemudian Ada Presidensial Ada Yang ketiga Parlementer Ada Yang keempat Presidensial Presidensial Parlementer Yang kelima Ini khilafah Menggunakan Istilah Bahasa Arab Khilafah Ini Negara kita Ini yang mana Sebenarnya Monarki Indah Sekarang Presidensial Ataukah Parlementer Ataukah Presidensial Parlementer Khilafah Juga Enggak Oleh sebab itu Kita nanti Akan paham Betul Bagaimana Sesuai Dengan Karakteristik Orang Indonesia Kemudian Kita Paham Harus Ideologi Negara Sedunia Ini Kita harus Paham Tentang Ideologi Negara Sedunia Yang pertama Ada Anarkisme Anarkisme Itu Jangan Langsung Diartikan Anarkis Kemudian Kekerasan Bukan Suatu bahan Yang mengajarkan Kebebasan Tidak Terikat oleh Negara Itu Anarkis Makanya Orang Yang berbuat Diluar Hukum Diluar Persapakatan Bersama Itu Anarkis Nanti Juga Akan Munculkan Suatu Ideologi Olograsi Dan Kleptorokrasi Kemudian Akan Muncul Tirani Seperti Namrud Saya Kenalkan Namrud Ini adalah Manusia Pertama Kali Yang Membentuk Sistem Pemerintahan Itu Yaman Nabi Ibrahim Kenapa Yaman Nabi Adam Belum Ada Sistem Kerajaan Nabi Idris Juga Belum Ada Nabi Nuh Juga Belum Ada Sampai Banjir Pandang Baru Ada Sistem Kerajaan Tirani Yang Dibint Namrud Yaitu Awalnya Seorang Pengembara Seorang Pemburu Liah Tapi Pemburu Yang sangat Sukses Yang Sangat Kuat Sehingga Dia Membentuk Sistem Pemerintahan Di Misopatamaya Yang Nanti Akan Ada Kisahnya Dengan Nabi Ibrahim Tirani Yang Kedua Ada Sistem Ideologi Namanya Kapitalisme Akan Memunculkan Kapitalisme Plotoko Plotokrasi Dan Oligarki Nah Ini Biasanya Indonesia Sekarang Mirip Ini Mirip Oligarki Makanya Orang-orang Kaya Yang Memiliki Jabatan Perusahaan Perusahaan Ini Karena Kapitalisme Kita Hindari Ini Kita Mengikuti Bagaimana Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Kehidupan Dalam Tata Berbangsa Dan Negara Kemudian Yang Keempat Ada Liberalisme Biasanya Liberalisme Ini Semuanya Adalah Life Liberty Property Ini Orang-orang Liberal Kemudian Yang Keempat Ada Sosialisme Yang Kelima Ada Fasisme Enam Rasisme Yang Ketujuh Radikalisme Radikalisme Dengan Anarkisme Ini Jangan Diatikan Sama Ya Ini Baru Suatu Negara Ini Ini Cabang-cabang Nanti Bisa Memunculkan Imperialisme Atau Kolonialisme Koloni Belanda Karena Memang Awalnya Radikal Menjajah Dimana-mana Kemudian Kedelapan Ada Sekularisme Sekuler Apa itu Sekuler Nanti Dipahami Yang Kesembilan Ada Nasionalisme Yang Kesepuluh Ada Komunisme Ini Sekar Rame Komunisme Yang Disandarkan Kepada Ajaran Markisme Dan Ledinisme Ini Ini Yang Bahaya Awalnya Adalah Sistem Tentang Perekonomian Sosial Tetapi Sudah Merambah Kepada Sistem Tentang Ideologi Ideologi Yang Bersifat Kepercayaan Ya Keagamaan Ini Yang Bahaya Kemudian Yang Kesebelas Ada Teokrasi Teokrasi Ini Beda Dengan Khilafah Beda Karena Teokrasi Ini Ada Seorang Pemimpin Itu Titisan Tuhan Kalau Kalau Khilafah Kan Beda Ini Titisan Tuhan Jadi Tidak Beli Bantah Segala Sesuatu Itu Firman Tuhan Seolah Teokrasi Kemudian Yang Kedua Belas Ada Demokrasi Demokrasi Ini Terbagi Bagi Makanya Paham Ada Demokrasi Langsung Ada Perwakilan Ada Terpimpin Ada Yang Liberal Demokrasi Kita Makan Yang Mana Demokrasi Kita Demokrasi Yang Ini Yaitu Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila Karena Ayat Yang Pertama Berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan Yang Maha Esa Ini Jelas Tuhannya Bukan Tuhan Yang Sembarangan Bukan Tetapi Disifati Dengan Sifat Yang Maha Esa Maka Kita Sebut Demokrasi Teologi Ini Yang Harus Kita Pertahankan Demokrasi Teologi Adalah Demokrasi Kita Demokrasi Manjir Karena Butir Silah Yang Pertama Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Keempat Silah Berikutnya Gak Boleh Dibuah Sudah Menjadi Kesepakatan Bersama Kita Pikirlah Kepajuan Bangsa Dan Negara Ini Kita Negara Ini Dalam Keadaan Menghadapi Ujian Bukan Hanya Indonesia Tapi Seluruh Dunia Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Tutup Karyawan Di PHK Di Mana Mana Kemudian Banyak Orang Yang Sudah Pusing Utang Terus Utang Ini Nanti Anak Cucu Kita Makan Apa Memang Semuanya Adalah Allah Yang Berikan Makan Tetapi Ini Sistem Pemerintahan Harus Dengan Etikat Yang Baik Untuk Mengatur Bangsa Negara Kunci Yang Pertama Takut Kepada Tuhan Yang Maha Esa Itu Kunci Yang Pertama Kalau Kita Tidak Takut Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kita Akan Berbuat Sembarangan Seenaknya Seolah Kita Hidup Di Dunia Yang Kelak Di Yomel Kiyamah Kita Tidak Akan Bertemu Kepada Allah S.W.T Oleh Sebab Itu Solusi Adil Dan Bicak Dari Founding Founder NKRI Yaitu Demokrasi Pancasila Demokrasi Teologi Sekian Mudah Mudahan Jangan Ada Lagi Yang Mahiyanati Pancasila Baik Ingin Merubah Sistem Khilafah Maupun Akan Merubah Seperti Sistem Komunisme Maupun Kapitalisme Mudah Mudahan Sekitar Semua Seluruh Anak Cucu Bangsa Diberikan Manfaat Dan Barakah Hidupnya Di Dunia Dan Di Akhirat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh